Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Heria Channel Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara melakukan pemformatan data Di sini saya contohkan data berapa nilai yang berisi kumpulan nilai-nilai di suatu kelas dalam satu pelajaran Nanti kita bisa memberikan format warna atau pelakuan warna atau warna sorotan kepada masing-masing ataupun data-data tertentu yang kita inginkan sesuai dengan syarat yang kita berikan Jadi misalnya kita ingin menentukan format bersyaratnya di kolom nilai rata-rata Nanti kita tentukan syaratnya jika nilai rata-rata lebih besar dari 75 maka kita beri warna kuning Jadi nanti satu baris tersebut akan berwarna kuning Begitu juga dengan format lainnya Misalnya kalau nilai rata-rata tersebut lebih besar dari 90 kita beri warna kuning dan lain sebagainya Ini bisa kita lakukan untuk data berupa angka ataupun data berupa teks Nah disini rata-rata adalah berupa angkanya Sedangkan keterangan ini berupa teks Karena keterangan berisi teks tidak lulus ataupun lulus Untuk melihat jenis datanya Nah di sebelah kiri nama dimensi ada Kalau ABC ini data jenis teks Kalau 123 data berupa angka Baik itu saja pengantarnya Jadi kita bisa memberikan format syarat Sama halnya di Google sit ataupun Microsoft Oke langsung saja kita praktekan Caranya ya Pertama kita klik tabel datanya Disini saya sudah mengambil tabel data di Google data studio Yang datanya diambil dari Google Yang datanya diambil dari Google split sheet Kita ketikkan rumusnya di Google split sheet seperti ini Baik Yang langkah pertama kita klik tabel datanya Kalau sudah kita munculkan di Google data studio Terus kita pergi ke Gaya Yang disini yang paling atas Ada format syarat tanda plus ini Kita klik kita tambahkan Misalnya pertama saya akan Move Format Angka Data berupa angka Jadi setanya angka yaitu pada kolom rata-rata Oke caranya kita tambahkan Kita klik Kita bisa memilih satu warna atau segala warna Kita pilih yang pertama misalnya Aturan formatnya pilih kolom Nah disini kita pilih kolomnya keterangan Eh kita pilih kolomnya rata-rata Pilih kondisi ini sama dengan Ataupun tidak sama dengan Atau lebih besar atau sama dengan Kita pilih yang ini Masukkan nilainya misalnya Lebih besar sama dengan 75 Ya Bisa kita tambahkan atau Atau dan ya Terus kita kasih warna Misalnya Kuningnya Akhirnya tentuin apakah seluruh baris Apakah Hanya Kolom Mana saja Karena ini kolom rata-rata Kita pilih kolom rata-rata Terus kita Simpan Oke Seperti terlihat Angka muncul seperti ini Jadi sangat mudah untuk Membuat format di Google Data Studio ya Jadi penyajian datanya Berupa Bisa Bisa Diketahui secara Langsung melalui warna Misalnya yang Kuning Kita kasih keterangan Di bawahnya Budi besar sama dengan 75 Jadi kita kasih tag disini Untuk berikutnya Kita akan Kembali membuat Format mesara Kita tentuin lagi Yang kedua tambahkan Jadi kita tambahkan baru Pilih kolom 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 rata-rata Kondisinya Kondisinya Lebih Misalnya Lebih kecil Atau kurang dari Bisa Misalnya saya Pilih kondisi Lebih kecil Atau sama dengan Misalnya 70 Wajah Ini Kita kasih Baris rata-rata Saja Terus Ini Warnapun Bisa Kita Atur Kalau Mau kita Tambahkan Warnapun Misalnya Kita Sama Kita Kasih Bersambut Yang Lebih kecil sama dengan dengan 70 maka warnanya berikutnya kita tambahkan yang ketiga kita gunakan skala warna kita pilih kalau tidak ada opsi yang tersedia ke sini aja pilih kita pilih rata-rata ini kondisi lebih besar kalau bersama dengan misalnya sembilan yang banyak Hai ini ini kita simpan akan muncul kalau kita lihat seperti ini tampilannya Oke kita edit lagi kita tambahkan lagi format tapi kita gunakan kolom keterangan nganggak kolom keterangan ini bersih tag letaknya caranya sama tinggal kita pilih kaya Hai tambahkan format beseret baru kita pilih kolom kita pilih keterangan keterangan ini kalau berupa teks kan jenis jatanya ada sama dengan tidak sama dengan kosong tidak kosong berisi atau tidak berisi kita beli sama dengan keterangan kita ketikkan di sini teksnya lulus jadi yang Hai paketan namanya lulus yang akan kita berikan warna seluruh warna baris ini semua harus pernah mata batangnya ya kasih saja warna seperti ini kita berikan kita berikan kita berikan seperti itu jadi yang lulus semangat semangat seperti itu jadi yang lulus semangat 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 beri warna semangat semangat itu yang tadi ditimpah warna yang kolam pertama yang nilai kan eme di sini ada tμm empat kotorannya Touch jadi aturan tadi yang dipolem rata-rata tertimpan dengan aturan yang keterangan keterangan jadi bisa kita pilih kolom yang mana ya mungkin kita terapkan sebagai dasar kalau kita lihat seperti ini ini seperti ini ini sebanyak data yang ada jadi itu saja yang bisa dibagikan dengan bermanfaat saya akhirnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh